Informasi lainnya, kasus obat kedaluarsa kembali terjadi. Dan kali ini korbannya adalah pasien penyakit paru-paru basah warga perumahan Vila Pertiwi, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pasien bernama Nur Istiqomah mengalami gejala mual dan pusing. Diduga usai mengkonsumsi obat kedaluarsa yang didapat dari puskesmas di area perumahan. Dalam minggu pertama saya kondisi membaik. Minggu kedua mengeluarkan keringat yang banyak. Minggu ketiga sampai kemarin saat ini saya masih merasakan pusing. Pusing yang istilahnya yang kayak naik kapal gitu ya. Diat hati mengobati sakit paru-paru basahnya, Nur Istiqomah justru semakin resah. Karena akhir pekan lalu, ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa obat yang diterimanya dari puskesmas Vila Pertiwi, Depok telah kedaluarsa. Isti yang sudah mengonsumsi obat dengan merek ini setiap hari selama 33 hari tak tahu pasti. Sejak kapan ia menerima obat kedaluarsa ini. Kecurigaan berawal karena obat tidak bisa dicampur kalau akan disuntikkan. Dokter yang menangani pun lantas mengecek tanggal kedaluarsa di kemasan obat. Karena tak mau ambil resiko, dokter di klinik tidak mau menyuntikkan obat kedaluarsa tersebut. Hingga akhirnya Isti pergi ke puskesmas Cilodong untuk disuntik obat baru. Mereka mencampur obat itu, ternyata obat itu tidak bisa tercampur. Terus sama dokter Rahma dilihat, ternyata obat itu sudah kedaluarsa. Makanya dokter Rahma angkat tangan tidak bisa menyuntik ibu. Ibu kan tetap ingin suntik hari itu juga, karena kan ibu nggak mau putus ya pengobatan parunya itu. Makanya aku lari ke puskesmas Cilodong, disana ditanganin sama ibu Diksi, terus ibu dikasih suntikan di Cilodong. Nur Istiqomah mengaku sudah sebulan lebih mengonsumsi obat suntik itu. Namun dirinya tidak tahu sejak kapan obat kedaluarsa diberikan padanya. Sejauh ini pihak puskesmas sudah bertanggung jawab dengan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Tanggapi kasus ini, Dinas Kesehatan Kota Depok akui adanya kelalaian pihak puskesmas Vila Pertiwi yang telah memberikan obat suntik kedaluarsa kepada Nur Istiqomah. Kelalaian tersebut terjadi bagian farmasi puskesmas yang tidak segera membuang obat kedaluarsa dan tidak memperhatikan tanggal kedaluarsa saat memberikan obat kepada warga. Akibat kelalaian ini, Dinas Kesehatan telah memberikan sanksi berupa teguran terhadap salah satu petugas farmasi tipus kesmas tersebut. Dinas Kesehatan juga menjamin obat yang telah disuntikkan tidak berakibat fatal, hanya mengalami penurunan kadar kualitas obat tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Depok juga telah memanggil petugas farmasi puskesmas Vila Pertiwi dan menjamin pengobatan terhadap pasien. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.